Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua sebagai manusia kita hidup memiliki sebuah tujuan dengan adanya tujuan akan membuat kita lebih fokus dan pada akhirnya tujuan yang jelas akan memberi kita arah dalam kehidupan yang jauh lebih baik dengan menetapkan sebuah tujuan maka akan jelas pula target yang hendak dicapai adanya arah tujuan memungkinkan pikiran kita untuk lebih fokus daripada membuang-buang energi untuk mencapai sesuatu yang abstrak makna hidup bermula dari sebuah visi kehidupan harapan dan tujuan hidup merupakan alasan kenapa individu harus tetap hidup tujuan hidup yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi antara makna hidup dan tujuan hidup tidak dapat dipisahkan tujuan hidup merupakan hal yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini ataupun besok ataupun yang akan datang tujuan hidup ini tentu berbeda-beda dari setiap individu tujuan hidup kalian tentu akan berbeda dengan tujuan hidup orang lain semua orang mempunyai jalan kehidupannya masing-masing kita hanya perlu fokus terhadap diri kita sendiri atas apa tujuan dan apa keinginan kita teka-teki keberadaan manusia seringkali berkisar pada pencarian tujuan orang-orang dari semua lapisan masyarakat merenungkan alasan mereka ditempatkan di bumi ini meskipun tidak ada jawaban universal namun Astrologi dan bulan kelahiran menawarkan wawasan menarik tentang visi misi ataupun jati diri kita masing-masing Hai meskipun bulan lahir anda mungkin tidak mampu memberikan semua jawaban atas tujuan hidup ataupun menjati diri namun bulan ini dapat menjadi perdoman berharga dalam perjalanan menemukan jati diri kamu merangkul kualitas dan kecenderungan unik yang terkait dengan bulan kelahiran kamu dapat membantu kamu menyelaraskan dengan tujuan bawaan kamu dan menemukan kepuasan dalam misi kehidupan kamu nah dalam video kali ini kita akan membahas tentang jati diri melalui bulan kelahiran yang dapat memberikan petunjuk untuk menguraikan tujuan kehidupan namun sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini terimakasih januari sang visioner perintis mereka yang lahir di bulan januari memiliki kemampuan bawaan untuk membayangkan dan mengejar tujuan yang ambisius tujuan kamu seringkali berkisar pada kepemimpinan dan inovasi kamu adalah seorang perintis yang dimasukkan untuk menginspirasi dan menetapkan standar baru baik dalam karir komunitas ataupun kehidupan pribadi kamu unggul dalam menentukan jalan untuk diikuti oleh orang lain Hai Februari penyembuh yang penuh kasih Hai kelahiran di bulan Februari dipenuhi dengan rasa empati yang mendalam dan misi untuk menyembuhkan tujuan kamu berkisar pada pembinaan hubungan dan memberikan dukungan emosional kamu adalah seseorang yang konselor advokat atau teman alami yang membantu orang lain menemukan hiburan dan menyembuhkan pada saat dibutuhkan Hai Maret pemimpin kreatif individu bulan Maret diberkati dengan kreativitas tanpa batas dan hubungan mendalam dengan seni tujuan kamu terletak pada mengekspresikan diri dan menginspirasi orang lain melalui imajinasi kamu baik melalui seni musik atau bahkan bercerita misi kamu adalah membagikan visi unik anda kepada dunia Hai April inisator yang tak takut Hai kelahiran di bulan April ditandai dengan keberanian dan dorongan untuk memulai suatu perubahan Hai tujuan kamu berpusat pada mengambil tindakan dan memimpin dengan keberanian Hai kamu dimasukkan untuk mengkatilisasi transformasi baik dalam kehidupan kamu sendiri atau dalam masyarakat semangat tak kenal takut kamu menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kamu Hai Mei pengasuh yang mengasuh mereka yang lahir di bulan Mei memiliki bakat alami dalam mengasuh dan mengasuh Hai tujuan kamu berkisar pada memberikan cinta dan dukungan kepada orang-orang dalam kehidupan kamu baik sebagai orang tua teman atau bahkan mentor kamu dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang dimana orang lain dapat berkembang Hai Juni para pelajar yang ingin tahu Hai individu bulan Juni memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan haus akan pengetahuan Hai tujuan kamu terletak pada mencari kebenaran dan berbagi kebijaksanaan dengan orang lain Hai kamu adalah pembelajar dan guru seumur hidup yang dimaksudkan kamu mampu untuk menginspirasi dan mendidik orang-orang yang ada di sekitar kamu Juli panduan intuitif secara emosional kelahiran bulan Juli ditandai dengan kecerdasan emosional dan intuisi tujuan kamu berpusat pada memimpin orang lain melalui perjalanan emosional mereka kamu memiliki kemampuan unik untuk berempati dan memberikan wawasan berharga membantu orang lain menafikasi perasaan mereka dan menemukan sebuah kedamaian dalam batin Hai Agustus pemimpin yang bersinar mereka yang lahir di bulan Agustus memiliki kualitas kemimpinan alami dan kepribadian yang magnetis Hai tujuan kamu berkisar pada menginspirasi dan mempengaruhi orang lain secara positif baik dalam karir komunitas atau bahkan kehidupan pribadi kamu dimaksudkan untuk bersinar sebagai cahaya penuntun motivasi orang lain untuk mencapai potensi penuh mereka Hai September pemecah masalah analitis Hai orang-orang September memiliki pikiran analitis yang tajam dan kecenderungan untuk memecahkan suatu masalah tujuan kamu terletak pada menemukan solusi yang praktis untuk masalah yang kompleks kamu unggul dalam peran yang membutuhkan perhatian terhadap detail dan kemampuan untuk memahami hal-hal yang sangat rumit Oktober pembawa perdamaian diplomatik Hai kelahiran bulan Oktober ditandai dengan bakat alami dalam diplomasi dan penyelesaian konflik Hai tujuan kamu berpusat pada menciptakan harmoni dan memupuk pemahaman dalam hubungan dan kamu juga perlu memupuk lingkungan Hai kamu dimaksudkan untuk menjadi pembangun jembatan menyatukan orang-orang dan mempromosikan sebuah perdamaian Hai November katalis transformasional Hai individu bulan November memiliki energi transformatif dan hubungan mendalam dengan sebuah perubahan Hai tujuan kamu berkisar pada evolusi pribadi dan kolektif kamu dimaksudkan untuk menerima transformasi kamu sendiri dan mampu menginspirasi orang lain untuk menerima sebuah perubahan sebagai sarana pertumbuhan dan pembaruan Hai Desember filantropis yang dermawan mereka yang lahir di bulan Desember memiliki semangat kemurahan hati dan komitmen untuk memberi untuk memberi kembali tujuan kamu terletak pada memberikan dampak positif adi pada dunia baik melalui filantropi aktivisme atau bahkan tindakan kebaikan kamu diharapkan meninggalkan warisan abadi berupa kasih sayang dan niat baik karena semua itu harus kamu wariskan kepada semua orang karena kasih sayang dan niat baik itu ada pada diri kamu Nah itulah sedikit penjelasan ataupun pembahasan tentang jati diri 12 bulan kelahiran namun ingatlah bahwa astrologi dan bulan kelahiran menawarkan sebuah lensa untuk mengesplorasi potensi kamu namun inti sebenarnya dari tujuan kamu adalah sesuatu yang hanya dapat kamu ungkapkan melalui intropeksi dan kesadaran diri semoga video ini bisa bermanfaat berguna untuk kamu untuk selalu diingat untuk selalu bijak dalam menerima setiap informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia salam bahagia Rahayu sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu